Intro Halo selamat pagi semuanya Masih bersama saya Agung Satria Putro Atlet saya Teknologi Indonesia Ini saya lagi dalam rangka mudik Yaitu pulang ke Bali Dan saya pagi ini mau nge-gym Di gym kerobokan Jadi hari ini mau latihan kaki Lalu ada pertanyaan Dari teman-teman Satu Bagus latihan leg press atau squat Yang kedua Bagus latihan squat manual Atau menggunakan squat mesin Yang ketiga Apakah perlu Latihan kaki dengan banyak variasi Nanti saya akan jawab Ya saya akan jawab pertanyaannya Yang pertama Lebih memilih leg press atau menggunakan squat Keduanya Sama-sama baik untuk melatih otot kaki Tetapi saya sendiri lebih memilih Latihan squat Kenapa? Ada dua alasan Yang pertama Squat Adalah salah satu Latihan The King of Exercise Yang baik untuk melatih otot kaki Sehingga memiliki fondasi tubuh yang kuat Apabila kaki kuat Maka tubuh juga kuat Lower body kuat Upper body pasti kuat Kedua Orang yang bisa melakukan leg press beban banyak Belum tentu bisa melakukan squat dengan teknik yang benar Tetapi Orang yang bisa melakukan squat dengan teknik yang benar Dengan beban yang berat Pasti akan sangat mudah Ketika latihan menggunakan leg press Jadi jawabannya cuma dua itu saja Lalu pertanyaan kedua Lebih memilih squat menggunakan alat manual Atau menggunakan squat mesin Keduanya sama-sama baik Tetapi saya sendiri lebih suka memilih menggunakan manual Kenapa? Karena dengan menggunakan manual Kita melatih core muscle lebih Melatih core muscle lebih Tentunya melatih keseimbangan tubuh Tentunya dengan menggunakan alat yang manual Kita belajar teknik dengan Keseimbangan yang baik Melatih Rain of motion dengan Konsentrasi negatifnya pelan Positifnya di squeeze Otot pahanya Lalu tentunya melatih main muscle recognition lebih Alat mesin menurut saya Mesin pada squat sudah diciptakan dengan Sedemikian rupa Sehingga kita bisa lebih fokus Ke range of motionnya dan main muscle connection Tetapi Ketika orang yang selalu banyak menggunakan mesin Maka ketika menggunakan manual Dia akan bingung Tetapi kalau orang yang sudah biasa manual Dengan menggunakan alat mesin itu akan sangat mudah Pertanyaan yang ketiga Butuh gak banyak variasi untuk latihan kaki Saya sendiri Tidak terlalu suka banyak variasi Tetapi tentunya Latihan kompon dan isolation juga harus dapat Yang jadi catatan adalah Bagaimana kalau kita memiliki waktu sedikit Hanya 30 menit atau 40 menit Ini dikatakan ada kepentingan pribadi yang mendecak Kalau saya lebih memilih Latihan squat sampai gempor Karena waktunya sedikit Jadi Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Tetap latihan kaki Karena sangat baik untuk fondasi tubuh Dan untuk pria Dapat meningkatkan dan menstabilkan hormon testosteron alami Penting banget